Oke teman-teman selamat pagi, welcome to my mini vlog Dikarenakan banyak banget teman-teman yang request di luar sana untuk aku potong rambut So today I would like to show you that I will cut my hair One, two Bisa kalian lihat ini rambut aku udah panjang banget Mandi dulu Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Bang Satria Kalian tehku matu kabarnya sehat Oke kali ini aku tadi mau dicukur seperti yang udah kalian minta di video ya Dan sebelum berangkat aku tadi disini mau mandi dulu biar makin fresh Sebelum mandi aku tadi mau double cleansing dulu Disini pake yang namanya tuh kayak micellar water Kemudian setelah itu baru aku tadi mau cukur kumis dan jenggot Oke skip teman-teman ini teh aku udah beres mandi dan udah ganti baju juga Alangkah baiknya seperti biasa ya Bang Satria sebelum keluar tuh harus skincare-an dulu Dan untuk rangkaian skincare-nya mah seperti biasa tuh ya gak jauh aja dari toner Kemudian setelah penggunaan toner lanjut lagi pake serum Dan ini aku pake serum dari White Lab Baru kemudian setelah itu teh lanjut lagi untuk penggunaan moisturizer teman-teman Oh iya kali ini aku teh pake White Lab Ceramic Barrier Moisturizing Gel Ini tuh mengandung Ceramide 4, mengandung Magward juga, Marine Collagen dan Hyalocomplex 10 Yang mana ini teh berfungsi untuk merawat dan membantu meningkatkan fungsi skin barrier pada wajah Dan ini teh bagus banget untuk menenangkan kulit dari iritasi dan kemerahan teman-teman Teksturnya sendiri ini tuh gel dan bisa digunakan itu pagi hari dan malam hari sebelum tidur Nah buat teman-teman yang kulit wajahnya teh kering, karadak ya pake ini aja Biar terhidrasi, makin kenyal dan halus atau pastinya Setelah menggunakan White Lab Ceramic Barrier Moisturizing Gel Disini tuh lanjut lagi aku teh pake yang namanya tuh lip serum biar makin ucuy Baru kemudian terakhir biar makin perfect itu pake yang namanya itu sunscreen Karena ini tuh siang hari teman-teman Dan sunscreennya aku lagi pake juga ini tuh dari White Lab teman-teman Baru setelah selesai dengan urusan muka, jangan lupa pake jam tangan Kemudian juga pake tas keabadian, keabadian nih kejayaan lah ya teman-teman Pake dompet juga jangan lupa dibawa karena itu teh duitnya disitu Pake kupluk karena di luar tuh suka dingin Jangan lupa juga pake masker karena masih ada pirus-pirus berkeliaran Pake pewangi juga biar sengit dan pake kalung Oke langsung aja ini teh aku ke lantai satu pake sepatu dulu ya menirari Di sepatu kayak di video Dan berangkat kali ini teh aku ditemannya sama si Rijal Karena si Tomi maka aku diajak teh katanya gak mau ah lagi males keluar Untuk otw kali ini aku teh pake motor begangnya aku Ini teh yang namanya tuh si Silver Queen Dan alhamdulillahnya tuh cuaca hari ini bener-bener lagi cerah sekali teman-teman Sebelum pergi ke barbershopnya disini teh aku pergi dulu ke kantor pos Karena mau ngambil uang Jaraknya tuh cukup jauh sekitar 10 menitan Dan untung aja ini teh posisinya aku pas bukan lari libur teman-teman Kalau gak selama ini teh hari apa gitu Cuman ngadak-ngadak perusahaan aku teh diliburkan Setelah aku ngambil uang sekitar 20 ribu yen Aku teh langsung ke tempat apa namanya teh barbershopnya Ini tempat pertama yang mana di tempat pertama ini teh aku kalau gak selama ditolak Oh iya disini teh aku ditolak bukan karena alasan lain tapi karena katanya gak bisa motong model yang aku inginkan Baru kemudian aku teh mampir ke tempat yang kedua Ini tuh namanya barber new style Dan kalau disini mah alhamdulillah bisa masuk Oh iya ini pertama kalinya aku gak potong rambut sekitar hampir 4 bulan teman-teman Dan yas rambut aku udah kunyinyi sekali Ini aku bikin video udah izin dulu ya teman-teman Okay Oke kita lanjut aja untuk proses pemotongannya Mohon maaf kalian jangan sapok dengan penggunaan bahasa Jepang air yang ambu radu Karena kalau ngomong sama orang Jepang langsung teh suka doki-doki teman-teman Ya udah suka deg-degan loh intinya mah Dan setelah selesai dipotong ini adalah hasilnya teman-teman Oh iya yang bikin aku kaget adalah proses pencucian di akhir Yang mana kepala aku teh disuruh nunduk Saya nunduk-nunduknya Ini berasal lagi dikuramasan sama si emak dong Astagfirullahalazim Kalian tau apa yang aku rasain? Itu teh si air sama si sabunnya berkolaborasi untuk masuk ke dalam hidung aku Tapi aku teh tetap mencoba untuk selai aja Baru kemudian dikeringin dan hasil akhirnya seperti ini Ini tuh potongan rambut seharga 2000 yen atau 200 ribu rupiah kurang lebih Potong rambut di Jepang itu emang mahal teman-teman That's why aku tes setelah 3 bulan baru dipotong Terima kasih udah nonton video aku dari awal See you in the next video and bye-bye